Allah mehatungkan, jangan sampai anda meyakini ada Tuhan selain Allah berbilang Aneh sekali, bahkan sampai ada di fitnah, ada ulama, ada wali, nikah dengan niroro kidul Jadi ada orang meyakini adanya Tuhan Allah Akan tapi meyakini ada sesuatu selain Allah yang punya kekuatan dan keuasaan seperti niroro kidul Bahwa sifat Allah itu banyak, bukan hanya 20 Akan tapi di antara sifat-sifat Allah yang harus kita yakini adalah 20 Di antara sifat 20 tersebut adalah Bahdaniyah Bahwa Allah itu maha tunggal, artinya tunggal satu Maka belum dianggap beriman Kalau mempercayai adanya Tuhan Allah Tapi meyakini Allah berbilang Allah maha tunggal, Allah satu Tidak ada sekutu bagi Allah Yang harus kita yakini bahwa Allah itu satu Tidak berbilang dan tidak ada Tuhan selainnya Yang mempercaya adanya Tuhan Allah Tapi meyakini ada Tuhan selain Allah Maka runtuh imannya Disebutkan di dalam Al-Quran Ini namanya dalil nakli Akan tapi untuk mantapkannya adalah dengan dalil akli Bahwa akal tidak bisa nerima kalau Tuhan itu dua Tuhan harus satu Karena Tuhan punya sifat-sifat seperti sifat yang maha kuasa Kalau maha kuasa itu artinya harus berkuasa atas segala sesuatu yang ada di semesta Dari makhluk-makhluk ciptaannya Allah maha kuasa menciptakan kita Kita sedikit merenung Kalau Tuhan itu tidak satu wa ini Tidak mungkin Tidak mungkin Akal tidak bisa nerima Sebab kalau dikatakan Tuhan tidak satu Maka akan runtuh ke maha kuasaan Tuhan Atau kuasa Tuhan yang mutlak tak berbatas itu menjadi dibatasi Selagi kekuasaannya dibatasi Maka itu bukan Tuhan lagi Karena ada yang membatasi Berarti yang lebih rahsat lagi daripada Tuhan Maka tidak pantas jadi Tuhan Contoh Anda adalah di dalam kuasa Tuhan Allah maha kuasa menciptakan Anda Memberikan kehidupan kepada Anda Tuhan Akan tapi jika Tuhan dua Lalu bagaimana peran Tuhan yang satu lagi terhadap Anda Dan peran kuasa Tuhan kepada Anda itu seperti apa? Kalau dikatakan bahwa Tuhan yang pertama Tuhan satu itu berkuasa atas Anda Lalu Tuhan yang kedua bagaimana? Apakah Tuhan yang kedua itu adalah juga dikatakan berkuasa kepada Anda? Siapa yang menjadikan Anda menghembuskan nafas saat ini? Detik ini Kalau yang menjadikan Anda bisa menghembuskan nafas Itu Tuhan yang pertama Tuhan yang kedua tidak punya peran dalam hal ini Ini karena Yang menjadikan Anda bernafas adalah Tuhan Dan yang berkuasa atas Anda itu Tuhan Tuhan yang satu Jadi kalau Tuhan yang pertama berkuasa atas Anda Lalu bagaimana peran Tuhan yang kedua? Mungkin ada berandai-andai Mungkin janjian deh sama Tuhan yang satunya Nafas yang pertama adalah Tuhan yang pertama Nafas yang berikutnya adalah Tuhan yang kedua Nafas yang kedua begitu Berarti sebetulnya Di saat Tuhan pertama berkuasa atas nafas Anda yang pertama Berarti Tuhan yang kedua tidak punya kuasa atas nafas Anda yang pertama Jika Tuhan yang kedua itu tidak punya kuasa atas nafas Maka dia tidak berkuasa lagi Jika tidak, dia tidak berkuasa maka tidak pantas jadi Tuhan Maka tidak boleh ada Tuhan dua Tuhan dua tidak boleh Akal tidak bisa nerima adanya Tuhan dua Tuhan hanya satu Kalau ada Tuhan yang menghidup dengan anda Tuhan yang pertama Tuhan yang kedua punya peran apa dalam kehidupan anda Kalau dia tidak berperan berarti dia tidak punya kuasa Selagi dia tidak berkuasa tidak pantas jadi Tuhan Selagi dia tidak pantas jadi Tuhan Maka yang satunya lagi sama dengan dia Dia tidak pantas jadi Tuhan Karena sudah disamakan antara yang pertama dan kedua Jadi jika Tuhan yang kedua sudah tidak pantas jadi Tuhan Karena Tuhan yang pertama sama dengan yang kedua Maka yang kedua yang pertama pun menjadi tidak berkuasa Tidak pantas jadi Tuhan Ini dialog panjang Bahwasannya Tuhan berbilang itu tidak mungkin Tuhan hanya ada satu Tuhan hanya satu Dalam urusan pekerjaan manusia saja Kalau anda menggores satu cara Satu goresan Untuk membuat satu tanda Maka yang lain pun tidak akan bisa membuat tanda Kalau ada orang menggores di atas goresan anda Ada dua kemungkinan Dia tidak punya goresan sama Kasali Hanya berpura-pura menggores Atau dia punya goresan menutup goresan anda Jadi bukan satu goresan dilakukan dua orang Tidak bisa Biarpun rumah itu kelihatannya dibangun oleh dua orang Tapi tidak Pesti sendiri-sendiri Sebab satu bata yang menata satu orang Bata yang lainnya Orang yang lain Biarpun kelihatannya dalam satu kesatuan Rumah yang membangun dua orang Jadi pekerjaan manusia saja Ini bisa kita gambarkan Tidak bisa dua Jadi satu atar Satu ciptaan tidak bisa dibuat oleh dua Dalam hakikat Dalam hakikatnya Tidak bisa Harus satu Bagaimana dengan Tuhan Allah Jalla Jalalu Yang tidak ada siapapun selama ini Yang mengaku telah menciptakan matahari dan rembulan Kecuali Tuhan Jadi Tuhan Maha Tunggal Tuhan hanya satu Ini perlu memang kecerdasan dalam merenung tentang Sifat Tuhan Sifat Allah Yaitu Maha Tunggal Nah para ulama Untuk mendetailkan Serius sekali dalam memahami makna Wahda niat Maha Tunggal Kemaha Tunggalan Allah Karena Dibalik pemahaman tentang kemaha Tunggalan Ada yang salah Ada yang mengatakan Semuanya ada beberapa Dijadikan satu Kok jadi Tunggal Ada tiga dalam satu Ya tiga dalam satu bukan Tunggal Tiga ya tiga dalam satu Tidak bisa dikatakan Tunggal Ya Tunggal Tunggal Satu ya satu Tidak ada Tuhan itu terdiri dari satu dua Tapi bersatu Tidak Sebab kalau Tuhan dikatakan terdiri dari Maka unsur-unsur itu Jika dipisah Pantas jadi Tuhan atau tidak Jika unsur A, B, C, D Dijadikan satu jadi Tuhan Maka unsur-unsur ini Disa dipisah A, B, C A tidak bisa jadi Tuhan atau tidak B jadi Tuhan atau tidak C jadi Tuhan atau tidak Kalau A, B, C Disa dipisah Tidak bisa jadi Tuhan Mana mungkin Disa disatukan jadi Tuhan Kalau A sempat bisa jadi Tuhan dengan sendirinya B bisa jadi Tuhan dengan sendirinya C bisa jadi Tuhan dengan sendirinya Berarti Tuhan berbilang dong Biarpun akhirnya dikatakan satu Tidak bisa Pokoknya Tuhan tidak bisa berbilang Itu dialog panjang orang-orang cerdas Maka sebetulnya mengatakan Tuhan berbilang Itu kita perlu pikir ulang dia Memangkatakan Tuhan berbilang Satu, dua, tiga Apalagi ada Tuhan menghidupkan yang Atau Tuhan yang satu Menghidupkan yang satu Tuhan mematikan dan sebagainya Tidak, yang mematikan Tuhan Tuhan yang satu Yang menghidupkan Tuhan yang satu Kalau sederhananya Yang satu ingin menghidupkan Yang satu ingin matikan Nanti musyawarah dengan Tuhan Tuhan kok musyawarah Musyawarah itu sebenarnya menundukkan Kehendaknya kepada kehendak orang lain Atau menundukkan kehendak orang lain Kepada kehendaknya musyawarah Ini mau dimatikan tidak ini Tuhan Manusia satu ini Dia bandel banget Dikurang ajar Tuhan tidak mungkin Dan mungkin Tuhan bermusyawarah Semacam itu Tuhan kalau berkehendak Tidak ada Yang bisa menghalangi kehendaknya Dalam ilmu akidah Ulama-ulama kita Al-sunnati wal-syamati asyariyati Detail memahamkan makna Wahid dan niat Sehingga mereka memahamkan Dengan istilah Nafyul Kumum Jadi menafikan Berbilangnya Allah Di dalam tiga hal Berbilang di dalam Zat Berbilang di dalam sifat Berbilang di dalam pekerjaan Jadi Sama meyakini adanya Tuhan dua Menjadi tidak kudrah Tidak kuasa lagi Sehingga jika yang kedua ini Tidak disifati sebagai Sifat maha kuasa Maka Dan yang kedua sama dengan yang pertama Maka yang pertama pun bukan Sebagai sifat kudrah Maka kudrah Allah hanya satu Maka para ulama Menyebutkan dengan Nafyul Kumum Dan memang ini adalah Istilah saja Tidak harus dihafal Akan tapi ini adalah Pakar-pakar ulama Dulu memang begitu merinci Nafyul Kam Menafikan Berbilangnya Allah Di dalam zatnya Ini yang pertama Ada lima Nafjul Kumum Amal Khumsah Lima hal yang harus diadakan Allah Pertama tidak berbilang Di dalam zatnya Tidak boleh kita mengatakan Ada Tuhan Allah Lalu ada Tuhan yang lain Adalah syiring Yang kedua Nafyul Kumum Nafukam Sifati Nafukam Al-Muttasil Fiddat Itu ada istilahnya Al-Kam Al-Muttasil Fiddat Jadi menafikan Mohon maaf Kalau yang tidak Terlalu penting Menghafal istilah ini Hanya sebelum kami sampaikan Karena mungkin ada Sebagian para tulaf Yang ingin lebih Sedikit lebih detail Lebih dalam Yang pertama adalah Meniadakan Al-Kam Al-Muttasil Fiddat Meniadakan Berbilangnya Zat Allah Jadi Zat Allah Berbilang Tidak boleh Zat Allah Terdiri dari Tidak boleh Terdiri dari Zat Kemudian dikumpulkan Jadi berbilang Yang kedua adalah Al-Kam Al-Muttasil Fiddat Berarti Yang iman Tuhid adalah Menafikan Berbilangnya Allah Dengan adanya Zat lain Selain Zat Allah Adanya Tuhan Allah Dua Satu dua Juga tidak boleh Baik Yang kedua Yang ketiga adalah Meniadakan Al-Kam Al-Muttasil Al-Kam Muttasil Di dalam Usuran sifat Dalam sifat Jadi Al-Kam Muttasil Jadi kita Tidak boleh Meyakini Allah Maha Tunggal Tapi meyakini Ada sifat dua Biarpun kita Nisbatkan kepada Allah Semuanya sifat Allah Kudrah Allah Kudrah Allah Tidak boleh Atau Yang keempat Kita harus Meniadakan Berbilangnya Allah Di dalam Kita harus menafikan Berbilangnya Allah Di dalam Sifat Yang Mungfasil Sifat yang Mungfasil Yang terpisah Kam munfasil Fisifati Kam yang berpisah Di dalam sifat Maksudnya begini Kita Tidak boleh Meyakini Adanya Sifat Allah Sifat seperti Sifat Allah Ada pada Selain Allah Ini syirik Yang banyak Di sini Mungkin Kita Simpan dulu Istilah-istilah Ribet itu Jadi ada orang Meyakini Adanya Tuhan Allah Akan tapi Meyakini Ada sesuatu Selain Allah Yang punya Kekuatan Dan kekuasaan Seperti Kekuasaan Allah Keyakinan Adanya Nyiroro Kidul Mungkin Sebagian orang Akan Begitu Gampang Mengatakan Kenapa Kok kita Tidak Percaya Aja Nyiroro Kidul Bahwa Itu juga Ciptaan Allah Makhluk Anggap saja Jin Nyiroro Kidul Sampai Disini Sah Ini berbicara Tentang masalah Kebenaran lain Ini bukan Bicara masalah Kebenaran Jadi cerita Dalam keimanan Masalah Ngoib Itu kan Gak boleh Kita ngarang-ngarang Kita percaya Adanya jin Malaikat Karena diberita Al-Quran Nabi Cuma Nyiroro Kidul Siapa yang Ngomong Masa kita Percaya Muslim Mumin Percaya Anda Nyiroro Kidul Mohon maaf Jika agama lain Yang percaya Ada Nyiroro Kidul Urusan Anda Tapi kita Seorang Mumin Dari mana Anda Percaya Nyiroro Kidul Berita Dari kawan Yang Gak Jelas Jelas Juga Aneh Sekali Bahkan Sampai Ada Di Fitnah Ada Ulama Ada Wali Nikah Dengan Nyiroro Kidul Ini adalah Berita-berita Aneh Anggap saja Kalau nyiroro Kidul Bukan Permasalah Di situ Yang Menjadi Masalah Adalah Di saat Kita Meyakini Ada Selain Allah Biarpun Itu dianggap Sebagai Makhul Allah Tapi Kita Meyakini Dia punya Sifat Seperti Sifat Allah Kuasa Makanya Meyakini Adanya Kekuatan Pada Sebuah Puhun Dari Datnya Puhun Itu Sendiri Adalah Menyukutkan Allah Meyakini Bahasanya Ada Jain Anggap saja Nyiroro Kidul Punya Kekuasaan Kuasa Dari Datnya Nyiroro Kidul Sementara Kita Tidak Boleh Orang Islam Percaya Nyiroro Kidul Apa Dari Mana Sumbernya Makanya Aneh Sekali Ustaz Mohon Maaf Ini Saya Menyebut Istilah Nyiroro Kidul Jangan Dipotong Seolah Kita Mempercaya Adanya Nyiroro Kidul Tapi Kami Juga Mengingatkan Kepada Orang Orang Yang Punya Agama Yang Percaya Ada Nyiroro Kidul Itu Urusan Anda Kami Hanya Membangun Keimanan Sesuai Dengan Kaidah Yang Ada Pada Pada Umat Islam Anggap Saja Atau Jangan Nyiroro Kidul Danyangan Dalam Bahasa Padahal Dia Mengatakan Batu Ciptaan Allah Tapi Batu Punya Kekuatan Dahsyat Seperti Kekuatan Allah Ya Syirik Menyikutkan Allah Sehingga Kalau kita Meyakini Kepada Sesuatu Punya Kekuatan Yang Dari Zatnya Sesuatu Tersebut Maka Itu Syirik Maka Tidak Boleh Kita Meyakini Ada Kekuatan Yang Ada Pada Selain Allah Yang Kekuatan Itu Dari Zatnya Itu Sendiri Maka Dalam Bahasa Detailnya Pisau Itu Menjadi Bisa Mematah Memutus Memotong Ya Karena Kuasa Allah Memang Kebiasaannya Kalau pisau Tajem Motong Tapi Nanti Bisa Saja Tidak Bisa Memotong Seperti Kisah Yang Terjadi Pada Nabi Ibrahim Misalnya Api Itu Membakar Tapi Bisa Terjadi Bisa Menjadi Membakar Pada Kisah Nabi Ibrahim Jadi Kebiasaan Saja Tidak Boleh Kita Meyakini Bahasanya Api Punya Kekuatan Dalam Membakar Tidak Yang Membakar Adalah Allah Yang Menjadikan Membakar Adalah Allah Baik Itu Yang Sering Syirik Disini Percayanya Seolah Kepada Allah Tapi Diam-diam Menyimpan Sesuatu Yang Disimpan Dan Dianggap Dia Punya Kekuatan Punya Kekuatan Ini Tidak Boleh Wah Ini Punya Kekuatan Tidak Terserah Apa Namanya Cincin Punya Kekuatan Tidak Boleh Tidak Diperkenankan Mengatakan Cincin Punya Kekuatan Jadi Tidak Ada Kita Punya Kekuatan Allah Yang Asih Kepada Kita Bukan Dari Dhat Kita Sehingga Kalau Ada Orang Mengatakan Saya Punya Kekuatan Dari 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 Tidak Sah Dan Itu Belum Beriman Dengan Kita Dari Allah Kekuatan Kita Dari Allah Baik Jadi Syirik Yang Banyak Itu Bukan Mengatakan Ada Tuhan Berbilang Tadi Bukan Justru Disini Mengatakan Tuhan Satu Tapi Diam Dia Mempercayai Bahwa Ada Selain Tuhan Yang Punya Kekuatan Seperti Kekuatan Tuhan Dan Itu Diam Tidak Disadari Ya Kayak Tadi Bicara Tentang Penguasa Laut Utara Atau Laut Selatan Atau Mana Laut Utara Atau Mana Misalnya Itu Tidak Boleh Yang Demikian Itu Penguasa Gunung Mana Penguasa Gunung Ini Kemudian Bicara Tentang Penguasa Wasa Ini Bapanya Lain Lain Masalah Sem'iat Jadi Aneh Di Atas Keanehan Pertama Begini Kalau Kita Mempercaya Ada Penguasa Nyi Siapa Di Gunung Itu Pertama Dari Mana Anda Dapat Berita Itu Kok Gampang Laki Percaya Itu Kan Cerita Hayal Yang Dihadirkan Sebagian Orang Karena Tidak Ada Riwayat Sohih Riwayat Yang Benar Dari Quran Hadis Nabi Menunjukkan Bahasa Itu Namanya Begini Tidak Jadi Tidak Perlu Tidak Bisa Percaya Kemudian Jika Itu Benar Misalnya Jika Tapi Tidak Benar Bermasalah Bukan Bukan Kita Mengatakan Bukan Kita Mengatakan Dia Seperti Tuhan Tapi Kita Mempercayai Sesuatu Tersebut Punya Kekuasaan Seperti Kekuasaan Tuhan Mempercayai Sesuatu Tersebut Seperti Kekuasaan Tuhan Biasanya Ditandai Di saat Dia Dalam Keadaan Susah Semestinya Dia Mengatakan Ya Allah Akhirnya Mendembah Tolong Mbah Ini kan Jadi Masalah Baik Ini adalah Masalah Keimanan Jadi Yang Ketiga Adalah Kita Harus Menafikan Bahwasannya Berbilangnya Allah Di dalam Sifat Sifat Yang Dimiliki oleh Orang Jadi Tidak Boleh Dimiliki oleh Makhluk Selain Allah Jadi Kesimpulannya Yang ketiga Kita Belum Dianggap Beriman Dengan Benar Jika Mempercayai That Allah Itu Mahat Tunggal Tapi Ternyata Meyakini Bahwa Selain Allah Ada yang punya Sifat Atau Kekuatan Seperti Kekuatan Allah Nah Ini Bahaya Sekali Oh Yang keempat Yang kelima Yang kelima Nanti kita Simpulkan Saja Ini hanya Sekedar Kita Ngikuti Alur Atau Cara Para Ulama Akidah Membahasnya Yang kelima Kita Harus Menafikan Bahwasannya Berbilangnya Pekerjaan Allah Tapi yang Munfasil Pada Yang Selain Allah Kalau Pekerjaan Allah Banyak Allah Menghidupkan Mematikan Menjadikan Dia kaya Dan sebagainya Allah Allah Menghidupkan Matikan Sifat Allah Banyak Tapi yang Tidak Belih Adalah Kita Meyakini Ada Pekerjaan Allah Bukan Sifat Allah Pekerjaan Allah Banyak Fial Allah Pekerjaan Allah Itu Banyak Allah Mengangkat Dan Meruntuh Menjatuhkan Sesera Allah Menghidupkan Allah Matikan Dan seterusnya Itu Akan Tapi yang Tidak Boleh Adalah Kita Meyakini Ada Sesuatu Yang Punya Pekerjaan Seperti Pekerjaan Allah Dan ini Adalah Bahaya Dalam Berakidah Dia Punya Pekerjaan Seperti Pekerjaan Allah Fi'il Seperti Fi'il Allah Memang Dia Tidak Mengatakan Dia Adalah Tuhan Tapi Dia Mengatakan Dia Punya Pekerjaan Seperti Kerjaan Allah Sehingga Dalam Akidah Kita Ahli Sunnati Wal Jamati Yang Menciptakan Semua Pekerjaan Manusia Itu Adalah Allah Allah Yang Khaliku Af'al Al-Ibad Yang Menciptakan Amal Apa Pekerjaan Semua Manusia Jadi Pekerjaan Kita Ini Adalah Allah Yang Menciptakannya Tidak Boleh Ada Di Antara Kita Mengatakan Aku Yang Menciptakan Pekerjaanku Sendiri Oh Tidak Allah Yang Menciptakan Pekerjaan Kita Dan Memang Ini Pembahasan Detail Nanti Masalah Irodah Akan Kita Bahas Detail Masalah Irodah Lalu Bagaimana Kita Akan Ditanya Tentang Tanggung Jawab Kita Selagi Kita Tidak Pekerjaan Kita Dinisbatkan Kepada Allah Maksudnya Pekerjaan Allah Lalu Bagaimana Tentang Dosa-dosa Bagaimana Kita Dihukum Bukankah Pekerjaan Allah Ini adalah Masalah Irodah Nanti Yang Jelas Semua Yang Terjadi Di Semesta Ini Karena Kuasa Allah Pekerjaan Kita Adalah Allah Semua Yang Kita Lakukan Adalah Fi'lullah Khalku Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Boleh Ada yang Mengatakan Bahawa Aku Bisa Berbuat Dengan Diriku Sendiri Pekerjaanku Indari Diriku Sendiri Maka Itu Adalah Bentuk Kesyirikan Yang Kita Bisa Melakukan Apa-apa Karena Allah Ada Nanti Pembahasan Tentang Yang Itu Tadi Kerjaan Manusia Memang Pembahasan Akita Panjang Tapi Nanti Akan Kita Sisipkan Saat Kita Bicara Tentang Irodah Bab Sifat Irodah Kehendak Allah Dan Kehendak Kita Baik Kesimpulannya Bahwa Allah Mahat Tunggal Yang Pertama Jangan Sampai Anda Meyakini Ada Tuhan Selain Allah Berbilang Atau Anda Jangan Meyakini Ada Di Sana Bukan Allah Tapi Mempunyai Sifat Seperti Sifat Tuhan Mempercaya Termasuk Keyakinan Keyakinan Terhadap Batu-batu Yang Kita Miliki Atau Kertas-kertas Yang Kita Miliki Mohon Maaf Yang Mungkin Kita Sebut Dengan Istilah Jimat Jimat Itu Sebetulnya Kita Mengambil Berkah Dari Ayat-ayat Al-Quran Tapi Kalau Sudah Meyakini Bahasa Dalam Dirinya Ada Kekuatan Menjadi Syirik Tapi Kalau Orang Mengambil Keberkahan Dari Ayat-ayat Al-Quran Misalnya Biarpun Itu Berlaku Kepada Anak-anak Kecil Saja Mungkin Ada yang Bertanya Tentang Istilah Jimat Jimat Itu Diriwatkan Dari Sayyidina Abdullah bin Umar Kisah Tentang Jimat Makanya Orang Banyak Mengatakan Jimat Adalah Syirik 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 Adalah Jenis Orang Yang Meyakini Bahwa Dalam Jimat Itu Punya Kekuatan Sendiri Itu Syirik Tapi Sifatnya Terbaruk Dengan Ayat-ayat Al-Quran Dan Itu Terjadi Pada Anak-anak Kecil Pada Zaman Sayyidina Abdullah bin Umar Misalnya Dikantungkan Di lehernya Tentang Nama-nama Apa Tentang Ayat-ayat Al-Quran Dan Sebagainya Untuk Penjagaan Bagi Anak-anak Kecil Itu Betul Makanya Jimat Bukan Sebuah Kesirikan Dengan Catatan Tidak Meyakini Bahwa Di Dalam Jimat Itu Ada Kekuatan Tapi Tetap Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Harus Mengerti Bahasanya Itu Kisah Jimat Itu Berlaku Untuk Anak-anak Kecil Karena Anak Kecil Belum Bisa Membaca Maka Dikantungkan Atau Ditempelkan Di Tempatnya Anak Kecil Tapi Kalau Sudah Gede Bukan Bawa Jimat Bukan Dikantungkan Dibaca Zikirnya Orang Tua Masih Bawa Jimat Ini Aneh Jadi Jimat Ini Berlaku Bagi Anak-anak Kecil Yang Dia Belum Bisa Baca Lalu Tempelkan Dekat Tempat Tidurnya Dan Sebagainya Biarpun Ini Juga Ulama Berbeda Dalam Hal Ini Tapi Kalau Yang Gede Baca Zikir Bagi Zikir Sores Yang Begitu Bacaan Bacaan Apa Orang Gede Membaca Bukan Menyimpen Ini Perlu Difahamkan Juga Kok Banyak Di Negeri Kita Mungkin Baca Jadi Kulal Falaq Kulal Binas Untuk Tahsin Untuk Menjaga Diri Kita Di Saat Tidur Kita Baca Kulal Falaq Ayat Kursi Itu Dibaca Kalau Kita Tidur Bukan Ditulis Lalu Ditempelin Di Atas Kepala Kita Bukan Itu Untuk Anak-anak Kecil Kalau Anda Seperti Anak Kecil Yang Cerita Kita Perlu Merubah Hal Semacam Ini Memang Di Jimat Adalah Syirik Syirik Ini Perlu Ditunda Dulu Karena Syirik Itu Tidak Gampang Kecuali Tadi Sebagian Orang Yang Meyakini Bahasanya Dari Dertnya Ini Punya Kekuatan Itu Adalah Termasuk Jenis Syirik Kemudian Keyakinan Keyakinan Tadi Termasuk Meyakini Bahasanya Ada Kekuatan Dari Batu Yang Biarpun Kita Tidak Mengatakan Seperti Kekuatan Allah Sampai Ini Bahaya Sekali Dalam Keimanan Jadi Pembahasan Tauhid Ini Pembahasan Yang Paling Panjang Sebetulnya Wahda Niat Ini Karena Banyak Kesalah Fahaman Orang Di Dalam Memahami Masalah Tauhid Sudah Kembali Yang Penting Tuhan Kita Allah Mahat Tunggal Mahat Tunggal Dalam Sifat Dalam Dalam Pekerjaan Mahat Tunggal 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 Tidak Ada Tuhan Selain Allah Seperti Itu Dan Biasanya Sangat Disederhanakan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Cuman Para Ulama Kita Menangkap Beberapa Kejadian Di Masyarakat Kesalahannya Tentang Ketauhid Dimana Rupanya Dari Pemahaman Tentang Tadi Meyakini Adanya Sifat Seperti Sifat Allah Dimiliki Oleh Selain Allah Atau Meyakini Adanya Seperti Allah Dan Seterusnya Semoga Allah Menjaga Iman Kita Menjaga Akidah Kita Baca Selanjutnya Disini Kemahatunggalan Allah Disini Adalah Zat Allah Itu Satu Artinya Tidak Terdiri Dari Unsur Unsur Jangan Dikatakan Allah Terdiri Dari Unsur Unsur Lalu Jadi Satu Tidak Kedua Tidak Tidak Ada Selain Allah Yang Sepertinya Tidak Ada Selain Allah Yang Seperti Tuhan Allah Ini Adalah Kita Sederhanakan Tidak Istilah Tidak Ada Apapun Dan Siapapun Yang Punya Sifat Seperti Sifat Allah Lebih Mudah Kalau Kita Menyinggung Tadi Karena Biasanya Itu Difahami Juga Oleh Para Penuntut Ilmu Yang Lebih Detail Jadi Dua Allah Mahatunggal Dalam Sifat Artinya Tidak Ada Apapun Dan Siapapun Yang Punyi Sifat Seperti Sifat Allah Pohon Penguasa Laut Laut Mana Hindi Tidak Kemudian Yang Ketiga Allah Mahatunggal Dalam Perbuatannya Artinya Tidak Ada Apapun Dan Siapapun Mempunyai Perbuatan Seperti Allah Kebalikan Dari Sifat Ini Adalah Artinya Berbilang Maksudnya Mustahil Allah Berbilang Sebagaimana Firman Allah Kalau Ada Tuhan Selain Allah Nista Akan Hancur Semesta Tapi Kenyataannya Semesta Berarti Tuhan Tidak Berbilang Tuhan Mahatunggal Maha Suci Allah Penguasa Atau Maha Suci Allah Dari Apa Yang Mereka Sifati Bahwasannya Allah Berbilang Dan Seterusnya Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Al-Ali Sohbi Abone Maha